Rabu pagi, warga Pulau Jolo melihat Sofian mengambang di lepas pantai setelah ia melarikan diri di tengah kegelapan. Sofian dikawal ke kantor polisi dan menerima perawatan medis sebelum diserahkan kepada pihak berwenang Indonesia. Polisi Provinsi Sulu masih mencari sandra Indonesia lain yang meloloskan diri dari penculiknya. Polisi Sulu masih mencari sandra Indonesia lain yang meloloskan diri dari penculiknya. Kabar bebasnya Muhammad Sofian, ABK Kapal Tunda Charles 001 yang disandra oleh kelompok milisi Abu Sayyaf, membuat istri dan keluarga di Takalar, Sulawesi Selatan lega. Pasalnya, sejak diculik Sofian tidak diketahui keberadaannya. Keluarga berharap pemerintah segera memulangkan Sofian. Perasaan saya sih, Alhamdulillah bersyukur karena bisa suami kami dalam pembebasan tersebut. Bu, pernah sudah pernah kontak atau bicara sama suami? Sampai saat ini kami belum kontak langsung dengan suami saya. Muhammad Sofian dan enam ABK lainnya disandra saat melintas perairan Filipina Selatan 23 Juni lalu. Kelompok Abu Sayyaf masih menahan 15 sandra asing. Satu warga Norwegia, satu warga Belanda, lima warga Malaysia, dan delapan Indonesia. Delapan warga Filipina juga masih disandra kelompok Abu Sayyaf. Tim Biputan melaporkan untuk NET.